Halo guys kembali lagi di channel aku di channel Virdaus & Vigera kali ini aku mau kasih tahu tutorial ke kalian efek yang seperti Iron Man gitu guys yang ada efek efek hologramnya guys yang seperti ini guys nah guys tampilannya seperti ini guys seperti kalian ada di dalam bajunya Iron Man guys keren kan guys ada efek hologramnya guys oke sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya guys nah itu dia tadi guys contoh dari efek Iron Man tadi guys keren sekali bukan nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian tutorial buat efek hologram seperti di dalam bajunya Iron Man dari tahap yang paling awal guysnya yang pasti kalian harus punya aplikasi Sparky R Studio guys kalau kalian nggak tahu downloadnya dimana kalian ketik aja di Google Sparky R Studio download yang versi 87 guys dan juga pastikan juga komputer kalian support Windows 10 64 bit ya oke langsung aja guys kita ke blank project dulu nah disini kan udah ada blank project guys aku ganti dulu modelnya jadi yang ini yang pertama guys itu kalian atur dulu dari focal distance nya itu kalian klik klik kanan kalian klik add klik face tracker kalau sudah face tracker kalian klik kanan lagi kalian pilih add pilih plan yang ini guys nah kalau sudah seperti ini sekarang tugas kita memasukkan materialnya guys caranya gimana di kolom aset ini guys ini aset ini kalian klik kanan nggak mau klik add aset aja import from computer eh ini ada teksternya sudah tersedia kalau kalian mau nanti aku share tapi nunggu 1000 view dulu jadi pertama kalian klik yang big orb satu dulu eh sorry big orb sampai yang empat nah ini ada empat big orb nya guys nah pertama kita setting dulu yang plan yang pertama ini kalian klik add material nah jangan lupa plan nya ini kalian namain dulu big 1 kemudian yang material ini kalian namain juga big 1 nah yang big 1 ini kalian klik dulu kalian atur teksturnya ganti jadi big orb 1 nah seperti ini guys nah kemudian big 1 nya kalian klik ctrl c dan ctrl v untuk mengcopy big 1 kemudian nanti kan tercopy nih nah kalian ganti nama jadi big 2 ini big 2 kalian copy paste sampai 4 nah baru kalian tinggal ganti big 2 nya itu teksturnya ke big orb 2 big 3 nya ganti jadi big orb 3 juga big 4 nya kalian ganti big orb 4 nah sekarang kan tempilannya seperti ini guys masih rata nah sekarang kalian ngatur posisinya maju mundur gitu guys ngatur posisi maju mundurnya gimana ngatur posisinya seperti ini guys sebentar ya kita nunggu ininya pas dulu eh oke nah sekarang kita atur dulu guys eh dianya ini maju mundurnya ya big orb 1 dulu kita kita atur ini yang satu ini kita mundurin dan kita besarin dulu guys nah dah kemudian big orb 2 nya kita itu besarnya lebih kecil dari big orb 1 kemudian kemudian big orb 3 sama lebih kecil dari big orb 2 segini guys nah dan yang big 4 ini kalian lebih kecil dari big 3 oke tapi ini dimajuin dulu ya oke ini masih kurang guys oke yang big 3 ini oke kurang maju dan kurang besar guys oke oke yang big 3 kita majuin sedikit saja guys nah udah guys kira-kira hologramnya seperti ini nah sekarang kita bagaimana mengatur dia bergerak-gerak efek bergerak-gerak seperti itu guys nah disini cara mengaturnya gampang banget guys pertama kita pausin dulu kalian klik view show height patch editor nah disini kalian pilih add patch nah oke guys aku lanjut lagi yang untuk menambahkan efek animasi nya kalian pertama klik add patch kalian cari disini loop animation kalian klik add patch kemudian kalian cari lagi disini add patch kalian masukin transition nah oke sudah nah sekarang kita gerakkan dulu yang big 1 kalian klik disini yang bagian rotation nya ini tanda panah ini klik oke nah kalian atur duration nya itu jadi 6 kemudian mirror nya kalian conteng nah disini bagian progress kalian atur panah nya ke progress bagian loop kalian atur ke bagian ini gak usah start nya ini kalian end nya 0 x nya 0 x nya 0 y nya 0 z nya itu 180 curve nya itu kalian ganti jadi bounce in out kemudian value nya kalian arahin ke 3d rotation kita coba dulu yang big orb 1 bergerak gak nah ini guys big orb 1 nya udah bergerak tinggal kita buat ke 4 4 nya bergerak kalau sudah seperti ini kita paskan dulu ya nah ini gampang banget guys tinggal kalian copy paste yang loop animation sama transition nya kalian copy paste sampai 4 ya karena big aset nya ada 4 guys kalau 5 ya 5 kalau sudah guys loop animation yang kedua ini big orb yang kedua duration nya itu kalian ganti jadi 4 guys kemudian start nya kalian ganti jadi 180 end nya yang z nya kalian ganti 360 kemudian kalian klik big 2 kalian klik rotation nya arahin disini sama yang ketiga duration nya itu kalian ganti jadi 3 start nya kalian ganti 180 end nya kalian z nya kalian ganti jadi 90 guys sama ini big 3 dulu kalian klik lalu klik rotation kalian arahin kemudian kemudian yang 4 ini duration nya kalian ganti jadi 5 start nya kalian ganti jadi 270 bawah nya itu 90 dan big 4 kalian klik rotation nya kalian klik kalian arahin panas nya oh sebelum kalian play ini kalian atur dulu posisinya ya guys nah untuk mengatur posisi kan daripada kalian kiri kanan yang biru merah hijau ini ribet kalian klik yang tengah ini yang kuning cukup kalian geser ini bisa bergeser sorry 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 ini cukup kalian kalau mau ngedrag yang semuanya klik control shift kalian tahan kalian klik semuanya baru kalian klik yang kuning ini kalian geser ngepasin ke matanya guys kalau sudah kita play ini masih kurang guys masih kurang keatas kita atasnya dikit nah guys jadi guys kira-kira seperti itu guys efek hologram iron man guys untuk yang lebih lengkapnya kalian bisa variasikan sendiri karena kalau mau aku buat dari awal sampai akhir lama guys bisa berjam-jam nanti guys cuman aku ngasih tau ke kalian yang basic nya kalian bisa kembangin mau kalian tambahin apa gitu diatasnya di bawahnya mau kalian tambahin apa bisa guys ini juga bisa kalian pakai apa namanya texture atau material kalian sendiri tinggal kalian imajinasikan saja apa yang mau bergerak di mata kalian ini guys jadi sampai disini guys kemudian kalau kalian sudah misalnya kalian sudah selesai oh iya satu lagi aku lupa ini bisa kalian kombinasikan dengan background nya kalian bisa ganti dan juga kalian bisa tambah suara pokoknya bisa kalian kembangin ini gak aku kasih lengkap semuanya karena biar kalian bisa mengembangkan imajinasi kalian sendiri guys nah kalau sudah guys disini kalian klik file kalian klik set dulu untuk menyimpan project nya siapa tahu nanti kalian mau ada repisi project lagi jadi aku ganti saja jar piece disini guys kalau sudah set nah kalau selesai ini kalian kalau misalnya nih udah fix kalian udah dirasa udah cukup udah keren efeknya kalian klik file kalian klik file kalian klik export nah disini jangan kalian langsung upload karena kan kebanyakan kalian kan pakai FB yang berbeda karena masalah sync in atau login nah jadi kalian export file nya aja dulu kalian klik lagi jar piece nah jadi yang kalian klik save jadi nanti yang kalian upload itu adalah yang hasil export bukan yang hasil save guys nah untuk masalah upload nya gimana itu saya buatin terpisah videonya cara upload nya ada udah ada yang versi terbaru cara upload yang versi terbaru udah ada kalau dirasa masih kurang lengkap nanti saya buatkan lagi dan juga mau ngasih tahu ke kalian guys kalau misalnya kalian gak mau ribet buatnya kalian bisa pesan jasa kami untuk pembuatan efek filter nya bisa via DM Instagram aku rasa sampai sini dulu guys tutorial nya guys ditunggu tutorial filter yang lebih keren dari aku selanjutnya makanya biar aku semangat kalian bantu subscribe share dan like serta komen di kolom komentar ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh